Jepers Crepers 3 merupakan film yang disutradarai oleh Victor Salva selaku penulis ceritanya. Bergenreaksi, horror, misteri, science-fiksi, dan thriller, film ini ditayangkan pertama kali di Amerika Serikat pada 26 September 2017. Diproduksi oleh perusahaan Infinity Films dan Myriad Pictures, film ini lalu didistribusikan oleh Screen Media Films. Pada film yang berdurasi 100 menit ini terdapat aktor dan aktris yang akan tampil di antaranya Jonathan Bragg, Mac Foster, Jordan Salome, Gabriel Haug, Chester Rushing, Stans Howe, Brandon Smith, McRide, dan Gina Phillips. Berdasarkan catatan Box Office Mojo, pendapatan yang diperoleh film ini sebesar 4 juta dolar Amerika, 2,3 juta dari penayangan domestik, dan 1,6 juta dari tontonan internasional. Pada situs YMBB, versi ketiga dari serial Jepers Crepers ini memperoleh nilai 3,9 dari total 10 poin. Lalu, di Rotten Tomatoes diberi skor 17 persen serta dari penontonnya 32 persen. Dari dalam sebuah truk, Kenny Brandon sedang memantau Creper yang ingin menghabisi nyawanya. Ketika ia keluar dari kendaraan dan melongok sekitar, tiba-tiba muncul Creper dengan parang yang menghantamnya. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian menemukan jejak truk yang dibawa Creper. Ketika dibuka, terdapat seorang mayat dan beberapa jebakan pembunuh tersebut. Sheriff dan Tashtego hadir ketika itu. Bersama Sir Santux ia berniat untuk menyita truk Creper dan menjadikannya sebagai barang bukti. Mereka berdua menyuruh Deputi Lang dan Frank untuk mengangkut truk. Namun, Creper yang misterius seketika datang dan menculik Frank dengan kendaraan miliknya. Satu hari berselang, diceritakan Ibu Kenny Brandon, Gailen, mengingat kejadian naas yang diterima anaknya. Di sisi lain, Tubbs dan Tashtego ternyata tengah mengumpulkan pasukan bersama para keluarga korban Creper. Niatnya, pasukan ini akan membantai orang kejam dengan cara yang kejam juga. Suatu hari, Addison Brandon, keponakan Gailen, pergi ke kota untuk menambah persediaan jerami peternakan kudanya. Akan tetapi, ternyata uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar. Keberuntungan memihak Addison karena temannya, Buddy, bersedia menutupi kekurangannya. Addison akhirnya ikut dengan Buddy yang ingin mengantarkan pasukan jerami ke sebuah perkebunan. Nasib buruk menimpa mereka karena Creper ada di tempat tujuannya. Bahkan, Addison diculik dan dimasukkan ke dalam truk ketika itu. Sheriff dan Tashtego dan Sersan Tubbs masih berusaha melacak Creper hingga suatu waktu berhasil menemukan lokasinya. Saat itu, ia dibantu oleh Michael yang punya truk dengan fasilitas perang, minigun. Mereka bertiga pun berangkat bersama. Apakah Tashtego, Tubbs, dan Michael bisa menangkap Creper lalu menyelamatkan Addison? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.